Saat ini pendapatan para tukang becak yang tak menentu. Terkait hal ini, bantuan sosial pun menjadi sangat dinanti oleh para tukang becak yang ada di kota Kuala Tunggak. Menanggapi hal tersebut, Dinas Sosial Tanja Parat akan mengupayakan bansos bagi para tukang becak. Sebab program Kemensos cukup banyak, sehingga tukang becak dapat masuk dalam satu program tersebut, baik itu program PKH maupun BLT. Di akhir bulan Desember 2022 lalu, para tukang becak di kota Kuala Tunggak mendapatkan bansos berupa uang dari pemerintah Provinsi Jambi. Bantuan ini pun dinilai sangat membantu bagi para tukang becak di tengah pendapatan yang kian tak menentu. Bantuan ini pun dinilai sangat membantu bagi para tukang becak di tengah pendapatan yang kian tak menentu. Meski demikian, para tukang becak berharap di tahun 2023 ini, pemerintah kabupaten dapat membantu hal serupa seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Sehingga ini dapat meringankan beban ekonomi para tukang becak yang ada di kabupaten Tanjung Jepung Barat. Menanggapi harapan para tukang becak tersebut, Kepala Dinas Sosial Tanja Parat Sarifudi menjelaskan, ada beberapa program bansos bagi masyarakat yang tidak mampu, seperti program keluarga harapan atau PKH, BPNT maupun BLT subsidi BPM. Dikatakannya, jika para tukang becak telah terdata dalam program data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, maka bantuan lain dipastikan tidak akan dapat, sebab satu program hanya dapat dimiliki satu data saja. Sementara itu, jika ada bansos lainnya yang bersumber dari APBD kabupaten yang diperuntukkan bagi para tukang becak, maka pemerintah kabupaten akan mengkaji kembali jika memang ini diperlukan, sebab semua bansos realisasinya sesuai aturan dan kajian mendalam. Bantuan sosial untuk pemerintah becak, tentu kita melihat daripada dasarnya dulu, dasar datanya apakah para pemerintah becak itu masuk ke dalam DTKS, itu kalau masuk ke dalam DTKS tentu berpeluang untuk mendapatkan bansos tersebut. Kemudian kalau secara khusus, ya sebenarnya untuk dari provinsi pun hanya sekali itu. Jadi sekali lagi untuk bantuan pemerintah becak itu. Meski demikian, Sarifuddin berharap pemberdayaan transportasi becak juga dapat menjadi kendaraan tradisional atau objek wisata menuju kawasan WFC. Meski sempat beberapa tahun lalu, Bupati Tanjapwarat Andor Sadat telah launching becak sebagai transportasi kendaraan menuju WFC. Namun seiring berjalan waktu, program tersebut justru tidak maksimal hingga membuat para tukang becak terpaksa kembali membangkal di kawasan pasar di setiap persimpangan. Sarifuddin berharap leading sektor terkait seperti Dishub dan Disparpora dapat bersinergi dengan harapan pendapatan tukang becak dapat lebih maksimal, terkhusus jika becak menjadi kendaraan wisata menuju kawasan WFC. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporkan Terima kasih.